Intro Sementara itu pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Kalimantan Selatan memprioritaskan pemadaman kebakaran lahan di sekitar kawasan bandara Samsudinor, Banjarbaru. Ini dilakukan agar dampaknya tidak mengganggu jadwal penerbangan yang akan merugikan masyarakat banyak. Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB langsung melakukan pemadaman di kawasan sekitar bandara Samsudinor, tepatnya di kawasan Guntung Damar, Kota Banjarbaru, Jumat 28 September 2018. Meskipun lahan yang terbakar jauh dari pemukiman, proses pemadaman terus dilakukan, apalagi Guntung Damar masuk kawasan prioritas pemadaman kebakaran lahan. Ini dilakukan guna mengurangi dampak asap pekat, sehingga jadwal penerbangan di bandara Samsudinor tidak terganggu. Jadi untuk penanganan kebakaran lahan di belakang bandara, khususnya untuk Guntung Damar ini, ini mendapat prioritas khusus ya, karena di Guntung Damar ini menjadi sumber asap yang menutup bandara. Jadi pagi itu satu atau dua buah heli yang nanti membombing, ditambah dengan sargas darat kita, itu ada sepuluh satuan pemadam, melakukan pemadaman, gabungan. Dan sore itu semua heli kita fokuskan di seputar bandara. Karena kebijakan kita adalah bagaimana agar bandara ini terhindar dari kabung asap. Selain menginstruksikan enam helikopter waterbombing, juga melakukan pemadaman di darat dengan menerjunkan puluhan petugas. Sidi Banjar TV Di samping itu pemirsa, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya kian pekat, bahkan jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya makin pekat dan tebal. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas. Beberapa wilayah yang masih pekat kabut asapnya yakni Marta Pura Barat, Sungai Tabuk, dan Gambut. Rata-rata pada Kamis kemarin jarak pandangan hanya sekitar 5 meter. Namun setelah matahari tinggi sekitar pukul 8 pagi, jarak pandang kembali normal. Kabut asap ini disenyalir akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah tersebut. Dan ditambah kebakaran yang terjadi di Gunung Damar yang merupakan wilayah Banjar baru dan beberapa titik lainnya seperti di Tantah Makbor. Untuk penanganan kebakaran lahan dan hutan, BBBD Kabupaten Banjar tetap mensiagakan 2 regu patroli dan 2 regu yang standby dengan segala prioritas pemadaman lokasi yang berikatan dengan pemukiman warga. Kasih Kedaruratan BBBD Kabupaten Banjar, Riki Febrianto, minta kepada pengguna jalan untuk berhati-hati, menyalakan lampu depan, serta mengurangi kecepatan. Untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan otomatis yang, kalau-nya bisa lampu sepeda motor nyala dan kecepatan kendaraan pun harus dikontrol. Jangan lebih dari 10 km per jam, karena jarak pandang yang terbatas itu mengantisipasi kalau hal-hal yang tidak diinginkan. Berasakan data terakhir dari BBBD Kabupaten Banjar, terdapat 27 titik hotspot yang rata-rata berada di Sepanjang Martapura Barat hingga Sungai Tabuk. Sementara jumlah lahan yang terbakar dari Juli hingga September 2018 seluas 637 hektare. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih telah menonton!